Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten akan berupaya mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Hal itu terungkap saat anggota DPRD Banten dari Daerah Pemilihan Kabupaten Serang melakukan reses di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Kamis 12 Maret 2020. Hadir dalam reses Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim dari Fraksi Partai Golkar, Ishak Sidik dari Fraksi PAN, Ubaidila dari Fraksi P3, Musinin dari Fraksi Partai Golkar, Idaro Sidalutfi dari Fraksi PDI Perjuangan, serta anggota lainnya. Kunjungan anggota DPRD Banten diterima Wakil Bupati Serang Panji Tirta Yasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, dan para Kepala OPD serta si jumlah anggota DPRD Kabupaten Serang. Anggota DPRD Banten dari Fraksi P3, Ubaidila mengatakan, pihaknya akan mendorong Pemprov Banten membantu pembangunan pus pemkap Serang pada tahun 2021 dengan mekanisme selain bantuan keuangan. Menurutnya, bantuan provinsi dapat berupa kegiatan atau program pembangunan langsung di lokasi pus pemkap Serang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan beban berat yang ditanggung pemkap Serang, sebab lebih dari 10 tahun pembangunan pus pemkap Serang belum juga direalisasikan. Jadi, ketika itu saya memang memperjuangkan untuk pus pemkap, tapi katanya lahannya belum selesai. Saya tanya lagi, sekarang sudah selesai belum, karena mungkin ke depan kita bukan lagi untuk si paca bukan bentuk batuan gubernur, nanti mungkin kluster, mungkin dari provinsi, mungkin membangun gedung DPRD-nya, mungkin dari sininya mungkin membangun untuk kantor sekretariat daerahnya, misalnya apa, nanti di kluster Pak. Biar jangan bebannya sangat berat untuk keopan Serang. Kadang sudah 10 tahun lebih, jadi ini sudah melanggar daripada aturan sebetulnya ya, karena awannya 5 tahun kan, sekarang sudah 10 tahun belum direalisasikan. Anggota DPRD Banten lainnya dari fraksi Partai Amanat Nasional Ishak Sidiq mengatakan, bantuan keuangan Rp80 miliar yang digelontorkan Pemprov Banten kepada pemkap Serang dinilai cukup baik untuk pengentasan jalan-jalan kabupaten. Terkait Pus Pemkap, menurutnya sekalipun anggaran bantuan keuangan provinsi tidak digunakan, semestinya pembangunan Pus Pemkap bisa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Serang. Saya kira cukup baik untuk dianggarkan untuk penuntasan jalan kabupaten. Saya kira cukup bagus dan juga dipakai untuk kegiatan yang lainnya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain. Saya kira tidak ada kalah pentingnya juga jalan-jalan di wilayah perumahan, saya kira itu pun juga harus dicarikan solusinya. Karena di dalam jalan-jalan perumahan yang sudah puluhan tahun ini, sampai sekarang sangat kecil sekali bisa dibangun oleh kabupaten, oleh Pemda. Karena memang itu belum diserahkan oleh pengembang. Saya kira ini pemerintah daerah harus mencari jalan keluarnya, supaya mereka juga merasakan pembangunan yang ada. Sementara Wakil Bupati Serang Panji Tirta Yasa mengatakan, kaitan dengan pembangunan Pus Pemkap pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk membantu membangun gedung di lokasi Pus Pemkap. Menurutnya, bantuan dari provinsi tidak harus dalam bentuk uang, asalkan Pemproh Banten membantu dalam bentuk kegiatan. Yang dimohon oleh kami dari OPD atas kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir dalam APBD kita. Tadi dari DPR Provinsi sudah memberikan, kisih-kisih sudah memberikan informasi awal bahwa DPR Provinsi Banten sudah berhasil memperjuangkan bantuan keuangan, banggup ya, banggup untuk Kabupaten Serang. Sedikit lebih dari yang dialokasikan untuk Kabupaten Kota yang lain. Kenapa Kabupaten Serang mah punya beban yang mungkin berbeda dengan Kabupaten lain. Alhamdulillah sudah meningkat dari 60 sekarang diantar 80. Walaupun jujur saja, 80 miliar itu belum mencukupi daripada beban-beban yang harus ditanggu oleh Kabupaten Serang, terutama kaitannya dengan Kabupaten Pusayamka, termasuk pengadaan lahannya. Tapi itu pun kami sudah berterima kasih kepada DPRD Provinsi Banten. Terima kasih telah menonton!